Hari ini sih kesibukannya cuman lagi syuting freelance dimana aja sama skripsi Peran ini sih biasa lah kalo pelakor masih pelakor Ya karena menurut aku tuh sering Karena menurut aku tuh kalo pelakor lebih kayak direnoransi Lebih dikenal terus kayak bikin orang tuh kayak Kesel emosinya jadi keluar Kayak yaudah makanya aku terima aja Sering sih Orang ketiga, istri kedua, terus ikatan cinta Sebagai sekretaris juga Lebih itu sih lebih ke sekretaris Sama LC kerjasama lebih apa ya Iya sekretaris itu nya Elsa lah Skincare Itu lawan perannya antagonisnya Oh gitu Si Elsa itu yang antagonis Yang lawan perannya Mande Misalkan peran kayak gitu sih gak pernah sih Waktu itu pernah di orang ketiga itu Perannya sebagai tias Itu ngerasain banget sih namanya dibully Kayak apa sih gak cocok gitu Enggak, enggak, enggak setuju Setujunya Pak Ivan sama Mba Nila Enggak setuju sama tias gitu Karena kan aku disitu perannya sebagai tias kan Perannya itu kayak Aku tuh pembaraan istrinya Istri pertamanya Ivan Nah disitulah kayak sutradara itu mencocokkan Aku sama Pak Ivan Aku sih enjoy sih Karena aku kayak apa ya Kayak nikmatin aja gitu loh Apapun yang aku jalanin gitu Jadi gak pernah dibawa kayak capek Ngeluh atau segala macem sih Paling asik sama ini sih Kak Ariyani Kalau enggak don't make ya Sama mereka sih paling asik Karena mungkin peran dari pertama Terus kedua itu emang lebih sering sama dia sih Lebih panjangnya sama dia gitu Udah gitu kan mereka tuh kayak welcome Enggak sombong gitu Terus mau negur Ngeluh kayaknya gak pernah sih Gak pernah aku Pernah Pernah Tapi pacar yang Ya kayak kebab Pertama lah Eh enggak pertama Berapa ya Cemburu mah itu pasti ada sih Kalau cemburu Aku nyaman Peran sebagai apa ya Apa aja sih aku mah Apa aja sih aku kayak gak pernah ada Plan kayak harus Aku harus nih peran kayak gini enggak 2015 kalo gak salah di Anak jalanan deh Anak jalanan Itu Dulu tuh pernah jadi selingkuhannya Hito Cesar Hito Cesar jadi selingkuhannya Udah Hmm Nah itu aku lagi merintis disitu Jadi kayak masih Harian lah Gitu Terus berjalannya Waktu Dengan aku yang enjoy Jalannya Banyak relasi dimana-mana Akhirnya semakin Naik lah levelnya gitu Kak Hito baik sih Baik banget ya Baik kayak Murah senyum Kalo di lokasi Gitu Enggak Karena kan aku gak Peran yang Panjang Peran yang biasa aja Disitu Yang pernah ngerasain bully tuh Waktu aku jadi Tias Diorang ketiga Ya itu dibully karena Fans-fansnya Nila sama Ivan tuh Kayak ngebully Gak setuju Mas Ivan sama Tias Setujunya sama Mba Nila Gak ada sih Malah justru Aku suka bacain komen-komennya gitu Walaupun Kadang ada komen yang Menurut aku kayak Dihapaan sih gitu Kebawa banget Sinetron gitu Cuman kan ya Orang kan udah nge-fans tuh Suka lupa lah Gak pernah sih Gak pernah Tapi waktu itu pernah Lagi adegan sama Stephen William Waktu itu di Anak Jalanan Kalau gak salah Itu aku adegannya lagi nge-gym Terus kan Aku tiduran Nah Stephen William tuh Di atas aku gitu Karena Aku kan kayak ngangkat Apa ya Barulah Barulah kalau gak salah gitu Nah Itu bener-bener kebawah mimpi sih Karena Wow di atas tuh Stephen William nih gitu Jarang lah Gimana ya Biasa aja sih Karena kan Kalo Stephen kan putih kan Gak tau Kayak biasa aja gitu Aku lebih suka ke yang manis nih Gitu dong Kalo Kak Ito tuh Manis sih Awal bilang Manis lah Makanya gak ngebosenin gitu Kalo Stephen Kalo Kak Stephen Lebih ke ganteng Ganteng dia Karena putih kan Padon Meg Kayaknya dia tengah-tengah deh Antara manis Sama ganteng Aku gak ada impian buat Jadian sama artis sih Gak pernah Ada aja Cuman aku gak mau sebutin Malu Gitu 22 tahun 22 tahun Iya Seringnya bintang lam Yang stripping ikatan cinta Cuman lagi on off Kan on off Ikatan cinta lagi on off Ikatan cinta lagi on off Berapa? Ikatan cinta udah sering ya Bun ya Berapa episode Sering lah Aku Ke Elsa Ke Elsa Ke Elsa Ke Elsa Ke Elsa